Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sibil negara, dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penanjam Pasar Utara, Kalimantan Timur, merupakan langkah berani dan visioner dari Presiden Joko Widodo. Langkah ini bukan hanya sekadar pemindahan administratif, tetapi sebuah upaya monumental untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong kemajuan peradaban bangsa. Ide dan gagasan untuk membangun Ibu Kota baru sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, cita-cita memiliki Ibu Kota yang benar-benar karya asli bangsa Indonesia baru terwujud setelah 79 tahun kemerdekaan, berkat keberanian seorang Jokowi untuk mengambil keputusan yang berani dan strategis. Pemindahan Ibu Kota ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, serta polusi udara yang tinggi. Selain itu, pemindahan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa, yang selama ini lebih lambat dibandingkan dengan Jawa. Kalimantan Timur, yang terletak di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia, dipilih sebagai lokasi baru Ibu Kota Negara karena letaknya yang strategis dan minim risiko bencana alam. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah lainnya dengan lebih cepat. Selain itu, pemindahan Ibu Kota ini juga akan mendorong pertumbuhan infrastruktur dan perekonomian di Kalimantan Timur. Pemerintah telah mempersiapkan berbagai proyek infrastruktur pendukung, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di Ibu Kota baru ini. Terima kasih telah menonton! Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kalimantan Timur juga menjadi fokus utama, melalui pembangunan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan. Peluang pemerataan pembangunan ke wilayah sekitar akan lebih mudah tercapai jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang terpusat di Pulau Jawa. Pemindahan Ibu Kota ini diharapkan dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jokowi telah meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan Ibu Kota Negara, 3N. Hal ini harus dilanjutkan oleh pemimpin atau presiden berikutnya, karena pembangunan IKN membutuhkan waktu yang panjang dan kontinuitas kebijakan. Keberhasilan pembangunan IKN akan menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia, yang tidak hanya akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Pemindahan Ibu Kota Negara ini juga mendapatkan perhatian dari media internasional. Banyak pihak yang memuji keberanian dan visi strategis Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan ini. Mereka melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaya saing di kancah global. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah sebuah langkah berani yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan merata. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!